Hai, aku Mendy. Pernahkah kamu mendengar kalimat bahwa menjadi tenar itu mudah? Kamu hanya harus mempertaruhkan semuanya? Ya, aku percaya dan melalui neraka karenanya. Tapi ini cerita lengkapnya. Aku tumbuh di pinggiran dari sebuah kota kecil, air hitam yang sesungguhnya. Sebuah sekolah, beberapa toko, sebuah kantor polisi, dan padang rumput. Ibuku dan ayah memiliki sebuah peternakan. Aku rasa keluarga ku memilikinya sejak jaman dinosaurus ada di bumi. Bisnis keluarga, itu apa yang ku miliki setelah sekolah. Dan aku ingin terbebas darinya untuk meninggalkan kota lusuh ini. Untuk berkeliling, untuk menjadi terkenal. Aku menolong ibu dengan ayam dan kambingnya sejak aku mulai berjalan. Dan aku menolong ayah dengan hasil ladang. Hiburanku satu-satunya hanya lagi tertuas pupuku. Jadi aku lulus. Saat itu aku bermain musik cukup baik dan tahu beberapa partitur musik. Dan aku pikir ini adalah masa depanku. Apa yang ada di sana untukku sebagai ahli agrikultur? Aku memutuskan itu dengan sedikit kecerdasan. Aku berkata pada orangtuaku bahwa aku pergi berkuliah dan pergi langsung ke kota. Ini adalah kesempatanku untuk menjadi musisi. Aku tidak pernah ragu tentang potensiaku. Pernahkah kamu meninggalkan segalanya dan kabur seperti itu? Segera setelah aku tiba, aku menyewa sebuah studio untuk merekam lagu pertamaku. Aku mengirim rekamannya ke produser dan menunggu untuk bangun tidur terkenal. Sebulan berlalu dan aku tidak mendapatkan satupun balasan. Mungkin artis solo tidak trendy sekarang. Aku menemukan studio lain dan merekam sebuah lagu dengan sebuah band sewaan. Lebih baik mengirimnya lagi dan sebulan berlalu lagi. Dan aku mulai kehabisan uang. Aku tidak mampu lebih lama lagi untuk membayar, bahkan untuk kehidupan biasa. Dan aku punya dua pilihan. Pulang dan mengakui semuanya pada orangtuaku atau pergi ke jalanan. Tuhan, aku seorang idiot. Aku memilih jalan yang salah. Aku menyanyi di jalan sepanjang hari dan membayar hostel dengan sedikit uang yang kuhasilkan. Ketika aku hampir tidak mempunyai apapun, aku harus tidur di taman. Musik bukan lagi kepuasan untukku. Aku hampir membenci gitarku. Ketika aku harus bermain berjam-jam di cuaca apapun, hanya untuk menghasilkan sedikit uang untuk makan. Suatu kali, seorang pria menghampiriku. Dia menawarkanku untuk bekerja di barnya dengan pembayaran yang kecil. Tapi berjanji untuk mencarikan ruangan untukku. Aku merasa mentiku menjadi kenyataan. Tapi tidak tentunya. Aku hanya melayani minuman, mencuci piring, mengepel lantai. Dia membayarku 400 dolar di akhir bulan. Tapi 300 dolar langsung habis untuk uang sewa. Aku menyadari aku adalah seorang budak. Aku tidak dipaksakan ke kondisi ini, tapi meninggalkannya berarti kembali ke jalanan. Dan aku hidup seperti ini selama 2 bulan. Dalam beberapa bulan, bosku merayuku. Aku berkata tidak. Dan dia langsung mendepaku. Ini adalah titik terakhir. Sebuah gitar, sebuah ransel, dan beberapa dolar untuk makanan. Tidak ada yang tersisa. Aku menyadari ini waktuku untuk pulang ke rumah. Aku akan memberitahu orang tuaku. Aku dikeluarkan dari universitas. Aku mencoba menghasilkan uang untuk tiket pulang di dekat sebuah haltebus. Tapi aku diberitahu itu bisa didenda. Aku putus asa. Aku duduk termenung di sisa hari itu. Mendekati malam, aku melihat seorang wanita tua menjatuhkan dompetnya. Dan tidak menyadarinya. Ini dia, penembusanku. Aku lompat untuk mengambil dompetnya dan menyembunyikannya di bawah jaketku. Tapi melihat wanita tua itu mencari dompetnya untuk membeli tiket, aku menjadi malu. Apokota merubahku menjadi seorang monster. Aku mengembalikan dompetnya. Dia berterima kasih dan memberikanku beberapa dolar. Aku menangis dalam syukur dan wanita itu bertanya apa masalahnya. Aku menceritakannya dan dia berkata, Oh bodohnya kamu. Telepon orang tuamu sekarang. Dia memberikanku teleponnya. Mereka tidak marah padaku. Segera setelah mereka tahu aku ada di stasiun bus, di kota tanpa uang, mereka sangat khawatir. Mereka bahkan tidak bisa bertahan marah. Aku sangat senang untuk memeluk mereka lagi. Aku sangat malu dan aku tinggal untuk beberapa bulan. Membantu mereka di sekitar peternakan. Membaca buku untuk masuk ke kursus agrikultur untuk sekarang. Lalu ibu menemukan beberapa CD tanpa nama di antara barang-barangku dan aku mengingat rekaman yang aku buat. Mereka tidak buruk. Lalu aku menyukainya dan seketika aku tahu ada sebuah stasiun radio kecil di kota kami. Aku mengirim CD-ku ke sana dan aku mendengar lagu-laguku mengudara di malam itu. Penyanyi kami di kota dengan air kotor kami. Itu berita besar untuk mereka. Aku tidak pernah mengharapkan reaksi seperti itu. Stasiun radionya dihujani panggilan dan email. Dan mereka bahkan mengundangku untuk menjadi seorang tamu di talkshow suatu malam. Aku berbicara tentang petualanganku. Dan lalu anak-anak dari kota tetangga menemukanku lewat radio. Mereka memiliki band dan senang memintaku untuk penyanyi dengan mereka. Kita memang tidak terkenal mendunia tapi kita berhasil dan orang-orang mengenal kami. Dan aku belajar sesuatu dari kehidupan peternakanku. Jangan pernah menyerah untuk bekerja. Kita memiliki jalan yang panjang. Aku rasa dengan sedikit pemikiran itu masih mungkin untuk menemukan dirimu. Pernahkah mimpimu terwujud dengan cara yang tidak diperkirakan? Tolong bagikan ceritamu di komentar di bawah. Dan subscribe ke channel kami untuk mengetahui kapan kami mengeluarkan sesuatu yang baru. Like cerita kami jika kamu juga menyukai hal kreatif. Semoga harimu baik dan semoga pengalaman kreatifmu berakhir positif.